Ya ini apa, supaya kita tahu semuanya bahwa tahun 2022 Bapak Prabowo Subianto ini sudah menerima anugerah yang namanya Bintang Yudha Dharma Utama atas jasa-jasanya di bidang pertahanan sehingga memberikan kontribusi yang luar biasa bagi kemajuan TNI dan kemajuan negara. Dan pemberian anugerah tersebut ini telah melalui verifikasi dari Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. Dan implikasi dari penerimaan anugerah bintang tersebut ini sesuai dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2029. Kemudian Panglima TNI mengusulkan agar Pak Prabowo diberikan pengangkatan dan kenaikan pangkat secara istimewa. Jadi semuanya memang berangkat dari bawah. Berdasarkan usulan Panglima TNI, saya menyetujui untuk memberikan kenaikan pangkat secara istimewa berubah jendera TNI 45. Terima kasih, Bapak. Pak, mungkin nantikan ada pro dan kontra di kalangan publik pasti. Ini bagaimana, Pak, pro dan kontra di kalangan publik terkait pembelian negara? Ini kan juga sudah setangganya sekarang ya. Dulu diberikan kepada Bapak Kusilo, Bapak Yudhoyono, juga pernah diberikan kepada Pak Dutin Sarmajaitan. Ini sesuatu yang sudah biasa di TNI maupun di Polri. Ada yang menyebut apa ini bagian dari transaksi politik itu, Pak? Apakah ini benar, Pak? Ya kalau transaksi politik, kita berikan aja sebelum pemilu. Cukup ya, teman-teman. Ini kan setelah pemilu. Jadi supaya tidak ada anggapan-anggapan seperti itu. Pak Prabowo sudah menyiapkan pemerintahan, Pak? Sudah menyiapkan untuk pemerintahan selanjutnya, Pak Prabowo. Apakah ada saran? Ditanyakan ke Pak Prabowo. Saya akan tanyakan kepada saya. Cukup ya, teman-teman. Cukup ya, teman-teman. Cukup ya, cukup ya. Tidak ada, tidak ada. Hanya dalam sidang Kabinet Paripurna saya sampaikan bahwa program-program Presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam rencana anggaran 2025. Supaya bekerja yang terpilih menjadi lebih cepat dan lebih mudah dalam nanti penganggara tidak kembali lagi pengajukan anggaran kepada DPR. Ini adalah yang disampaikan di dalam berapat Paripurna kemarin. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Tidak ada pembicaraan secara spesifik mengenai tadi yang disampaikan. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih. Cukup, Pak. Bapak masih bongkar, Pak. Saya tiap hari masuk istana. Terima kasih, Pak. 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 Coba dicek. Jangan menginformasikan seperti itu. Coba dicek di Pasar Induk Cipinang. Coba dicek lagi ke Pasar Johar. Ini yang pasar-pasar beras itu harus dicek. Coba kalian datang ke Pasar Cipinang. Cek harganya turun atau naik. Cek di Pasar Johar. Di Perawang. Naik atau tidak? Turun atau tidak? Cek. Sudah turun. Karena harian itu saya cek. Harian itu saya cek dan saya selalu mendapatkan angka-angka. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.